Halo teman-teman, selamat datang di youtube channel ViolaRoss Jadi di video kali ini aku bakalan main game Grotopia lagi Nah, jadi di video kali ini aku bakalan jelasin teman-teman mengenai apa itu manipulator di Grotopia Buat teman-teman yang suka game ini, jangan lupa subscribe di channel ini Biar teman-teman dapetin konten-konten menarik seputar game Grotopia teman-teman Oke, langsung aja ke videonya Nah, jadi kan buat teman-teman kan mungkin sering nih ketika menjual suatu item Terus harganya itu tiba-tiba murah teman-teman atau tiba-tiba naik teman-teman Nah, jadi di Grotopia ini ada yang kita kena namanya itu manipulator teman-teman Manipulator itu dia sering sekali teman-teman memanipulasi harga suatu item teman-teman Nah, jadi ada manipulator yang emang dianya itu tujuannya itu untuk merendahkan atau menurunkan harga teman-teman Terus ada juga manipulator yang ingin menaikkan harga teman-teman Nah, jadi disitu kita harus pintar-pintar ketika ingin menjual item itu teman-teman Item yang paling sering terjadi manipulator itu setahu aku ini teman-teman Groscan Jadi Groscan 9000 ini mudah sekali terjadi manipulator teman-teman Selain itu ada juga beberapa item yang nantinya bakal aku bahas Pokoknya teman-teman tonton aja videonya sampai habis Nah, jadi aku pengen jelasin dulu pertama Gimana sih cara kita mengetahui suatu item itu sedang harganya itu sedang dimanipulasi teman-teman Nah, jadi yang pertama itu misalkan teman-teman pergi ke boy apa gitu teman-teman Ke boy world apa gitu Boy tackle misalkan nih teman-teman Nah, jadi misalkan harganya itu Teman-teman pengen jual tackle box misalkan teman-teman Beberapa minggu yang lalu padahal harganya sekian 3 WL teman-teman Terus tiba-tiba seminggu kemudian harganya itu menjadi 2,5 per WL teman-teman 2,5 item 2,5 WL per itemnya misalkan teman-teman Nah, kira-kira itu teman-teman terjadi Ada manipulator teman-teman Manipulator atau yang memanipulasi harga teman-teman Nah, jadi kayak kasusnya misalkan tackle box sekarang ini teman-teman Nah, itu salah satunya karena adanya manipulator katanya tadi teman-teman Tadi pagi aku soalnya login terus ada banyak orang ngumpul dan yang ngomongin manipulator teman-teman Soalnya aku kan baru aja nih jualan tackle box teman-teman Soalnya nggak terlalu memperhatikan harga tackle box Nah, tapi setau aku harga tackle box itu ya nggak terlalu murah kayak gini teman-teman Makanya tadi teman-teman orang-orang pada bilang kenapa harga tackle box murah banget gitu ya teman-teman Soalnya harga tackle box itu rata-rata 3 teman-teman Dulunya itu paling normal itu paling rendah 3 WL per tackle box ini teman-teman Seperti itu Nah, terus kadang kayak growth scan ini teman-teman juga Sering sekali teman-teman terjadi yang namanya manipulasi harga teman-teman Nah, kalau sekarang harganya itu kalau nggak salah Nah, ini 900 teman-teman Pokoknya orang-orang pada jual sesuka hati gitu teman-teman Alasan yang paling besar ya karena tidak ada harga teman-teman Nah, ini kan misalkan nih owner yang punya worth itu Nggak naruh harga dari itemnya teman-teman Nah, ini kan dia nulis who knows decide the price yourself katanya teman-teman Nah, kalau worthnya kayak gini teman-teman Kemungkinan besar itemnya itu bakalan lebih mudah untuk dimanipulasi harganya teman-teman Jadi, orang-orang ya misalkan lagi pada sepi kayak gini Ini kan lagi pada sepi Dia jual sel 900 Terus nanti ada orang lagi yang masuk Oh, lihat dia Oh, harga sekarang 900 Dia mau jual juga 900 juga nih teman-teman Padahal mungkin harga sebenarnya ya mungkin 600 WL aja teman-teman Jadi, disitu ada terjadi manipulasi harga teman-teman Jadi, manipulasi harga itu biasanya ya dilakukan oleh penjual atau pembeli Kalau misalkan penjual otomatis dia pengen manipulasi harga menjadi lebih mahal teman-teman Terus, kalau misalkan pembeli ya otomatis dia bakalan manipulasi harga biar lebih murah teman-teman Kalau misalkan penjual kan dia kerjasama nih sama teman-temannya Yang juga menjual item tersebut Ayo kita jual misalkan katanya teman-teman Harganya sekian Yang lain pada ngikut teman-teman Nah, terjadi nanti yang namanya manipulasi harga teman-teman Terus, kalau misalkan pembeli ya dia bakal Kalau setahu aku dia bakal ajakin teman-temannya teman-teman Untuk nge-buy seharga yang lebih rendah Misalkan kan di World Boy itu lagi jualan Harganya itu 500 WL teman-teman Katanya, ayo kita beli di harga yang lebih murah teman-teman Misalkan 450 gitu Jadi pada serempak semua pada boy 450 Jadi yang menjual itu pada tertekan juga gitu teman-teman Jadi dia pengen ngejual cepat Misalkan yaudah dijualnya 450 Satu orang aja yang menjual 450 ya otomatis yang lain Nanti bakalan ngikut gitu teman-teman Jadi seperti itu sistem yang namanya manipulasi harga Salah satu penyebabnya itu karena Di World-nya itu gak ada price-nya teman-teman Terus alasan keduanya lagi juga Sering banyak yang namanya spammer teman-teman Jadi spammer itu kadang naruh harga juga Dimurahinnya kayak gitu teman-teman Misalkan nih contoh kayak boy tackle tadi Kayak boy tackle ini kan ada ini spammer yang nge-spam Sell Mana nih Kalau gak salah tadi ada Sell tackle 2 WL teman-teman katanya Padahal kan harganya 2,5 nih teman-teman Walaupun di World-nya itu kita datangin ternyata cuman Malah 3 WL atau 4 WL teman-teman harganya Tapi kan dia berkata-kata itu nah teman-teman Kadang mempengaruhi pembeli dan penjual yang ada di World itu teman-teman Nah ini contoh nih Nah tackle boxnya juga gak ada harganya kan teman-teman Nah ini bikin orang lebih mudah manipulasi harganya Jadi tips aku ketika teman-teman pengen jual item Aku contohin lagi word yang Sering terjadi manipulasi harga teman-teman Ini word Jualan Boy Chicken flow teman-teman Oh salah Gini teman-teman The free BFG Nah pokoknya ini wordnya link teman-teman Link dari chicken flow Nah sama kayak chicken flow disini kan Gak ada harganya Nih teman-teman 200 Oh ini ada harganya nih sekarang Nah kalau ada harganya ini biasanya orang-orang ya Bakal ngejual sekitar segitu teman-teman 190-an katanya nih Nah Boy 180 Nah ini kayak gini teman-teman Ini salah satu contoh Dia mau manipulasi harga teman-teman Dia gak mau beli di harga yang mahal gitu Pokoknya Perlu yang namanya kecermatan teman-teman Ketika teman-teman pengen ngejual item Khususnya item-item yang harganya mahal Misalkan seperti Sorrow teman-teman Terus Grosscan Atau misalkan juga Gaya teman-teman UT Terus vending machine Jadi Vending machine maksudnya Apa Temannya gaya itu Make plan Itu maksud aku Nah jadi Ada tips dari aku nih teman-teman Buat yang Pengen jualan Gak tertipu Harga manipulasi gitu teman-teman Jadi yang pertama itu Kita Surpay dulu Jadi maksudnya Kita lihat-lihat dulu lah Selama beberapa hari Harganya teman-teman Jadi misalkan Kita ke word tersebut Pengen jualan Grosscan nih teman-teman Kita pergi ke Boy Grosscan Pergi dulu hari ini Kita cek dulu Berapa harganya sekarang Sekitar 900 Oke kita cek Terus kita cek lagi Besoknya teman-teman Masih 900 Cek lagi Ya minima 3 hari lah teman-teman Sehari itu ya Teman-teman cek aja Beberapa kali gitu Kalau misalkan ada perubahan Harga yang Naik turunnya cepat banget Teman-teman Misalkan Awal 900 Terus nanti berubah lagi Jadi 850 Berubah lagi Jadi 820 Nah itu tuh hati-hati Jadi mungkin disitu Ada terjadi manipulasi harga Jadi kita harus lihat Terlebih dahulu lah Intinya teman-teman Di word tersebut Nah terus Saran aku yang kedua lagi Ya tinggal teman-teman Jual item teman-teman Yang Dengan harga yang lebih Tinggi daripada teman-teman Beli Misalkan nih aku beli Grosscan ini dulunya 6DL Kalau gak salah teman-teman Nah artinya Kalau misalkan di Boy Grosscan nya Lagi ngejual 700DL 700WL Atau 900WL Ya menurut aku itu Gak apa-apa teman-teman Aku jual Karena walaupun aku jual Aku juga udah untung gitu Teman-teman Intinya Jual di harga yang lebih mahal Daripada teman-teman beli Seperti itu Nah jadi tips tadi yang pertama Pantau terus teman-teman World Boy nya itu Terus jual di harga yang lebih mahal Daripada teman-teman beli Terus Teman-teman bisa juga Tanya-tanya nih teman-teman Atau cek World World Lainnya gitu teman-teman Kita cek Defending Itu gimana Harganya Atau teman-teman Tanya teman-teman Yang lebih tahu Yang lebih terpercaya Gitu teman-teman Atau teman-teman juga bisa Comment di kolom Komentar Mau nanyain harga Misalkan Kalau misalkan aku tahu Harga yang Menurut aku Benarnya Nanti aku Aku bales di komen Juga teman-teman Nah seperti itu Jadi intinya Kalau misalkan teman-teman Pengen jualan item Khususnya mahal Hati-hati Jangan langsung percaya Sama harga yang ada Teman-teman Karena Biasanya ya Sering terjadi Manipulasi harga Di Grotopia Kalau misalkan Manipulasi harganya Nguntungin teman-teman Misalkan Teman-teman Pengen jual item ini Tapi harganya Lagi naik Nah teman-teman Karena ada manipulasi Ada yang Memanipulasi harga Jadi naik Ya otomatis Gak apa-apa Karena teman-teman Bakalan untung Lebih besar Tapi kalau misalkan Ada yang memanipulasi Harga jadi turun Itu teman-teman Yang bahaya Jadi perlu teman-teman Cermatilah intinya Nah mungkin Itu aja penjelasan Aku mengenai Manipulasi harga ini Semoga teman-teman Suka dengan video aku Dan Jangan lupa Like sebanyak-banyaknya Dan Buat support channel ini Biar makin berkembang Teman-teman Bisa subscribe di channel ini Biar gak kesinjalan Video-video lainnya Dari aku juga Nah itu aja dari aku Kita ketemu lagi Di video-video berikutnya